Video animasi tentang penyebab Video animasi tentang penyebab kebakaran dan penanggulangannya bagi masyarakat umum Halo, saya seorang petugas pemadam kebakaran Petugas pemadam kebakaran adalah Petugas atau dinas yang dilatih dan petugas untuk menanggulangi kebakaran Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah Suatu nyala api, baik kecil atau besar Pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki Unsur pembentuk kebakaran yaitu 1. Adanya sumber panas Contoh sumber panas dari sinar matahari Listrik, gesekan dari dua benda Reaksi kimia, dan udara yang tertekan 2. Adanya bahan yang mudah terbakar Misalnya, minyak tanah, gas LPG, korek api Maupun bahan padat seperti kayu, kertas, dan plastik 3. Adanya oksigen yang cukup Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia antara bahan yang mudah terbakar Dengan oksigen melalui proses pembakaran Penyebab terjadinya kebakaran Untuk lebih jelasnya, mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kebakaran di lingkungan sekitar, yaitu 1. Human error Teledor dalam menggunakan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar Sehingga memicu korsleting listrik 2. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang 3. Kejerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan 4. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi 5. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada musim kemarau Tindakan penjagaan preventif Atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijakan menggunakan listrik dan peralatannya 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah 5. Waspada rokok Sebaiknya Anda tidak merokok di dalam rumah, akan lebih baik lagi jika Anda belajar untuk berhenti merokok Cara penanggulangan saat terjadi kebakaran Tindakan pemadaman atau represif tindakan yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran Sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan menjegah agar kebakaran tidak meluas, yaitu 1. Memadamkan dengan menggunakan alat-alat pemadam api yang sesuai 2. Berusahalah untuk tetap tenang 3. Hubungi kantor dinas pemadam kebakaran setempat 4. Evokasi anggota keluarga dengan tanggap tapi tenang Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda Cara penggunaan alat pemadam api tradisional Air, siram pada seluruh permukaan Pasir atau tanah, taburkan seluruh permukaan yang terbakar hingga tertutup rata Karunggoni, basahi karunggoni dengan air, kemudian ditutupkan secara merata pada bagian yang terbakar Cara penggunaan alat pemadam api modern up atau tabung pemadam kebakaran 1. Tarik atau lepas pin pengunci tuas apar atau tabung pemadam 2. Arahkan selang ke titik pusat api 4. Sapukan secara merata sampai api padam Ayo kita jaga kebakaran Ayo kita jaga kebakaran